Parah nih, beli mobil baru, gijang-ginap, ribon, malah ngedorong dulu ke bengkel Nah, ini modif ala bapak-bapak ya Atau varian satu Wusss Krom atau merah? Krom atau merah? Krom atau merah? Krom atau merah wih? Terus peleknya jangan lupa pasang yang TE37 wih Sampai ngebul-ngebul coy 120 km per jam Gak bisa nih 150 nih Tambahin gigi coba 6 Assalamualaikum Welcome I'm back to with me dan channel Banggi IG Oke teman-teman, apa kabar kalian hari ini coy? Di video kali ini, aku akan membeli sebuah mobil idaman para pemuda kebanyakan mungkin ya teman-teman ya Dan ini modnya adalah dari Mas Ananda Andika yang ngeser Tapi gak tau aku basicnya dari siapa Nanti kita cari tau coy Dan bapak-bapaknya dapat kita langsung lanjut Let's go skuida ke gamenya Oke dan ini sudah ada di gamenya Dan ceritanya aku lagi cari second-second disini Tapi gak ada Innova Ribbon teman-teman Karena target utamanya adalah Innova Ribbon Jadi saya langsung beli ke dealernya disini Ke dealer Mercy Innova Ribbon harusnya Toyota Kenapa belinya di Mercy weh? Dan stoknya itu ada disini coy Tapi ini second teman-teman ya Aku beli second yang lagi di rehab Ini udah dicat tapi lampu-lampunya belum dipasang Jadi kita nanti harus modif-modif dulu teman-teman ya Oke Kita coba nyalakan mesinnya Iya tadi udah dibilang Kalau mobilnya ini abis bensin Padahal bengkelnya ada di sebelah sana Untuk modif coy Jadi harus didorong dulu teman-teman ya Oke kita dorong dulu aja deh Oke udah ancang-ancang dorong nih Kita dorong yuh Kita dorong kesana pelan-pelan ke bengkel Terus-terus-terus-terus-terus-terus-terus ke bengkel Terus dorong-dorong-dorong-dorong-dorong-dorong Parah nih beli mobil baru Kejakinin apa Ribbon malah ngedorong dulu ke bengkel Nah Udah sampai teman-teman ya Oke ini sudah sampai teman-teman ya Memang lampu-lampunya belum dipasang teman-teman ya Oke kita langsung masuk aja ke dalam Bengkelnya sebelah sana coy Oke ini sudah ada di dalam bengkelnya teman-teman ya Kita mode jalan-jalan seperti ini Kita langsung modif-modif coy Ini yang pertama-pertama kita pasang Lelampuannya udah ini Biyo kasih bolong-bolong gini Gimana ceritanya bolong-bolong Kita pasang lelampuannya aja dulu deh Sini kita pasang Ya lampu-lampunya udah terpasang Terus untuk mesinnya Saya mau pasang yang 2GD141 up Nah ini ya Terus disini ada sasis Ini manual atau otomatik Saya pasang yang otomatik aja Terus disini interiornya Kok gak ada logo-logo apa Atau gak ada androidnya di dalamnya Untuk skinnya langsung kita warnain putih aja Teman-teman Warna gold keren coy Tapi saya mau warna putih Nah putih polos gini ya Oke disini kita langsung Modif-modif aja coy Kita dari bawah dulu Ini apa nih Apa tadi Nopol Oh nopolnya nih Nomor polisinya ada yang putih Dan ada yang kuning putih dong Ini mobil pribadi bos Terus untuk apa nih Grill Grillnya bisa pasang hitam Sama hitam Hitam default tipe V Kayaknya tipe V deh Atau hitam semua gini coy Atau hitam polos semua Atau tipe V dan key aja Nah inilah tipe V dan key Atau default Tipe key Tipe V aja ya Terus disini ada Grill Ini adalah bumper Oke Ini modif ala bapak-bapak ya Jadi kita kasih bumper Oke Demi keamanan coy Ini apa nih Lampu depan Oh lampunya bisa dimodif Ini bisa kalian lihat Kalau dia disebelah sini Ada warna hitam Oh ininya berubah Black G Ini keren nih BG Ori Ori G Atau varian 1 Lampunya ngeri kali Tapi aku suka yang black G ini Kayak modern gitu coy Iya gak sih Atau yang variasi ini Ini terlalu norak gitu coy Ini bapak-bapak yang modif Jadi ini aja Terus logonya kita kasih yang chrome atau yang merah Hmm Ini membingungkan nih Chrome atau merah Logonya chrome atau merah 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 Merah aja lah Oke terus di bagian sini List K Ada listnya sebelah sini Kayaknya list plastik atau list chrome Chrome juga mau isi Oke Terus kaca filmnya Agak gelapin Nah kaca film harus super gelap Biar kayak Mobil Oh ini nanti saya buat ngebul ya Untuk asapnya ya Cumi darat lah Talang bisa dipasang sebelah sini Biar gak masukkan air Stiker Nah ini bisa dipasang stiker nih Yang mana nih Apa bedanya tadi Itu ada tulisan tuh Sebelah sini Apa tulisannya Seat 122 Oh ini kayak travel ini coy Ah jadinya Nah ini Yang pertama nih Bukan travel nih Oke lah yang ini Terus kita modif kemana nih Bagian belakang kayaknya Yang ada Oh ini ada slotnya lagi Bagian belakang nih Besi Nah ini modif bapak-bapak Banget nih Ada Aduh Ini Besi Bumper Sama ngebul coy Oke Iya cumi darat dong Terus di bagian sini apa nih Lampu belakang nih Ada default Skotlet hitam Atau Lamborghini Lamborghini Skotlet hitam Lamborghini aja ya Terus di bagian sini Ada garnishnya Kita pasang warna hitam Sesuai warna Pain Ini ada kromenya Sama hitam gini Kayaknya yang pain aja ya Terus ada apa lagi nih Kita lihat nih Di bagian bawah nih Ada body kit coy Ini ya Ada body molding Ada body venturer Oh bisa dirubah jadi venturer Yowes lah Venturer aja Atau venturer V Venturer body molding Nah Udah keren nih Spion udah Talang udah Semua udah nih Udah sangat keren nih temen-temen ya Kita lihat bagian interiornya Setirnya gak ada Cuma satu Interiornya terlalu polos Nantilah kita cari-cari Aksesorisnya coy Oh ada yang belum coy Di bagian bannya Temen-temennya Ini ya Biar detail Saya majuin dulu Nah bannya ini Kita pasang Ban Innova Wih Biar balap gini Terus peletnya Jangan lupa pasang yang TE37 Versi boys nih Bannya juga Innova juga TE37 Atau NK coy TE37 lah The best TE37 ini pokoknya Temen-temen ya Tuh udah mulai kelihatan Giganteng Pol nih temen-temen Apalagi yang belum nih Kalau udah kita coba Beli aja Habis berapa tuh 29.000 Masian 29.000 Euro loh cuy Oke ini sudah semua ya Slot-slotnya Udah tak pasang Ini juga versi Ngebulnya Kita langsung Confirm order aja Temen-temen ya Nah Ini sudah Jadi mobilnya coy Langsung Nyalakan mesin Sudah nyala nih Tuh udah Ngebul versi Cumi Balap coy Aku beli Innova Ribbon Tapi tak Mau Deventurer Temen-temen ya Tuh Tuh Boys nih Kita coba tes Jalan ya Sambil jalan aja Aku pakai maps Siliwangi nih Wah udah kenceng nih Kayaknya nih Oke kita coba Selampu-lampunya Lampu Sen Nyala Lampu sen Kanan-kiri Nyala temen-temen ya Terus ada Lampu Vogue lamp Terus lampu ini Sama lampu Jauh Oke Lampu jauh juga Nyala Oke Semua fungsi Guys Duh Bus Ada tuh Kayak suara Kayak turbo Atau suara AC Atau suara apa nih Realistis Sekali ya Oke Kita coba Buat jalan aja Oke Kita dari interior Interiornya Seperti ini Tadi udah diisi Bensin juga Kita kiri Disini ya Kita coba Tes kecepatan Coy Saya kasih Sepedometer Saya kasih Sepedometer Dulu Biar kalian Lihat tuh Di atas ya Itu ya Kilometernya Udah jalan Langsung Gaskan 100 km per jam Harusnya Tidak sih Ini Harusnya bisa jalan 160 80 nih Kok 80 Udah Oh udah belokan Harusnya di tol Nih Kalau ngetes Ngetes kayak gini Nih Loh Jalurnya Kesana Ditutup Bos Jalurnya Kesana Ditutup Bos Loh Ini jalur Ini jalur Satu arah Jalurnya Oh puter Baliknya Sebelah Sini Salah Aku Aku Seng Salah Bos Aku Seng Seng Salah Maafkan Maafkan Tak kira Itu ditutup Jadi aku lewat Sebelah Sini Cuy Itu Satu Arah Kesana Oke Kita tes Jari Jalan Lurus Nah Berapa Tuh Kita Kemana Nih Sebenarnya Jalurnya Muter Muter Nih Keliling Terminal Dulu Kayaknya Di Kota Sukabumi Kita Harus Terbalik Disini Kayaknya Cuy Enak Tapi Nih Waduh Pas Mundur Terlalu Nyempit Aku Kurang Lebar Belok Ini Satu Arah Lagi Wah Satu Arah Aku Harus Muter Dulu Kayaknya Mobil Baru Diajak Muter Muter Keren Nih Mobil Nya Kalian Yang Bisa Cobain Mod Ini Gratis Di Share Di Facebook Mas Ananda Andika Ini Pertama Kali Aku Nyo Innova Ribbon Venturer Kita Ke Arah Sana Kita Langsung Gas Aja Oke Gas Gak 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 Enak Sekali Rasanya Nyetir Nya Kita Belok Tak Kira Belok Kiri Sini Tagaskan Kita Di Daerah Sukabumi Map Siliwangi Dari Mas Rasanya Belum Jalan Lurus Harusnya Kita Di Keluar Bengkel Belok Kanan Baru Bisa Jalan Lurus Oh Enak 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 Aduh Wih Comi Darat Bos Kebul 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 Kita Belok Kanan Disini Aja Ikuti Rampu Yang Ada Ini Lampunya Nyala Matikan Kita Belok Kiri Sini Tadi Harusnya Ke Kiri Disini Tagaskan Uji Kecepatan Untuk Yang Terakhir Kalinya Kita Langsung Gas Pol 80 Kilometer Perjam 107 Sampai Ngebul Ngebul 120 Kilometer Perjam Udah Ngebul Ngebul Coy 130 Kilometer Perjam 140 Wah Innova Ribbon Kenceng Coy 140 Masih Stabil Coy Gak Bisa Nih 150 Nih Tambahin Gigi Coba 6 Coba Wesh Kita Buat Jalan Nanti Kita Cari Jalan Yang Agak Agak Ekstrim Gitu Coy Pake Innova Ribbon Ini Coy Oke Seperti Itu Ini Hanya Review Review Aja Buat Kalian Yang Mau Download Silahkan Ke Facebook Nanti Saya Cantuin Link Di Deskripsi Coy Terima kasih Banyak Buat Buat Kalian Sudah Menonton Jangan Lupa Like Comment Share And Subscribe To You Bye 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 Sampai 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 Sub indo by broth3rmax